Pertanyaanmu terlalu rumit Tidak mungkin dijawab seketika Masa rumit Jawabannya hanya terdiri dari satu atau dua kata Pertanyaan Masih adakah cinta diantara kita? Jumat Sabtu Minggu Kemudian kembali lagi Senin Waktu berputar Dari Senin ke Senin Senin yang sama Tapi pasti bertinggung Itu karena aku mencintai Dan menyayangi Bapak Ya hidup ini Kalau gak ada seni Saya pikir sama aja kita makan Nasi gak pakai garam gitu Tapi Saya kira semua orang tanpa disadari oleh mereka sendiri Sebetulnya memahami bahwa seni itu harus ada dalam hidupnya Saya yakin itu Tinggal kita bisa menggalinya atau enggak Kalau saya kan sudah mengeksploitirnya gitu Tapi kalau orang lain barangkali tidak melakukan itu Tapi tanpa dia sadari Sebetulnya dia harus hidup dengan seni dalam hidupnya Kalau gak, gak bisa hidup Takah Teater Indonesia rasanya akan sepi Bila tak ada sosok Ratna Karyamajit Riantiarno Perempuan yang kini mencurahkan kecintaannya pada dunia teater ini Mengawali perjalanan seninya dari tari Bali Sejak duduk di bangku sekolah dasar Ratna sudah belajar menari Ia kemudian sering tampil di berbagai acara Untuk memperkenalkan kesenian Indonesia Bahkan sampai ke mancanegara Ketertarikan Ratna pada dunia teater muncul tak sengaja Saat Ratna remaja menyaksikan penampilan teater kecil pimpinan Arifin Cenur Totalitas para pemain dalam berlatih dan mendalami peran membuatnya terpukau Tak lama ia pun bergabung dengan teater kecil Seni teater ini mempertemukan Ratna dengan Nano Riantiarno sang suami Nano kala itu adalah anggota teater populer Teguh Karya Saingan teater kecil pada masa itu Karena dulu kan saya suka datang ke Tama Ismail Marzuki untuk melatihkan nari Dan waktu nari itu saya udah pertunjukan nari gitu Lalu saya melihat pertunjukan teater Terus saya langsung merasa Aduh kayaknya luar biasa ya Mereka bisa berdialog di atas panggung Menjadi orang lain di atas panggung Itu ketertarikan saya pertama Dan yang kedua Saya melihat mereka latihan Terus saya tanya itu ada kelompok teater kecil yang sedang latihan Terus saya melihat mereka sedang meditasi Lagi ngapain sih itu katanya Katanya sedang meditasi untuk mendengarkan daun jatuh Gila banget Terus mereka latihan olah vokal Berteriak segala macam Jadi saya merasa Aduh banyak banget yang belum saya pelajari Dan saya merasa kalau saya mengikuti latihan teater Itu akan membantu ekspresi saya di dalam dunia tari Karena saya belajar banyak hal Nah itu kemudian akhirnya saya ikut latihan teater Terus pada waktu itu kemudian dia masuk ke teater kecil Artinya saya di teater populer, dia di teater kecil Dua teater yang sangat bersaing pada waktu itu Sekitar tahun 70-an ya gitu pada waktu itu Dan kemudian ketika kami kawin pada tahun 78 Dua orang yang berbusuan Artinya di teater populer, tertuguh karya Di teater kecil itu Arifin Senur Menjadi akur Seperti itu Tapi paling tidak pada saat itu Saya merasa bahwa dia akan menjadi istri saya Padahal kenal pun belum Saya merasa seperti itu Terus jadi ngobrol-ngobrol gitu Tapi saya senang gitu karena dia mungkin ya Ini rayon gombal juga Dia kan memang penulis gitu Jadi waktu dia udah ketemu berapa kali Dia senang dia menulis satu puisi buat saya gitu Terus saya jadi terpesona ya Namanya juga anak bawang gitu kali ya Jadi terpesona bahwa bayangin ditulisin puisi sama seseorang gitu loh gitu Jadi tapi saya tertarik karena memang Saya sedang tertarik pada dunia seni Baik seni tari maupun seni peran Lalu dapat temen ngobrol yang rasanya juga Bisa membantu saya lebih baik gitu Ratna kala itu duduk di bangku sekolah menengah atas Saat mulai jatuh cinta pada dunia teater Awalnya orang tua Ratna keberatan dengan aktivitas Ratna di teater kecil Namun ia membuktikan dengan prestasi sekolah Dan akhirnya mampu membangun kepercayaan sehingga orang tuanya merestui Tapi waktu saya latihan teater Karena latihan teater tuh latihan tari tuh sore Teater tuh sesudahnya jadi pulangnya selalu malem Nah itu orang tua saya mulai agak keberatan ibu saya pada saat itu Oh sampai malem begitu sih Ya habis kan mulainya aja udah malem Saya bilang gitu Jadi gak terlalu disupport karena dianggap akan mengganggu pelajaran Saya masih SMA waktu itu gitu Jadi akan mengganggu pelajaran saya gitu Ya akhirnya saya berusaha untuk rapat saya gak boleh merah Supaya saya tetap diizinkan punya kegiatan Gak terlalu dilarang asal argumentasinya jelas gitu Pementasan pertamanya di teater kecil Dalam lakon kapai-kapai di tahun 1969 Membuat Ratna pada akhirnya dibanciri tawaran peran penting Dalam lakon-lakon karya Arifin Cenur Sutradara kenamaan asal Cirebon yang ia anggap sebagai guru pertama teaternya Karena dia narinya bagus itulah diajak beberapa dari mereka tuh untuk mengisi dari figuran di kape-kape Itu ada peran seribu bulan Seribu bulan bergoyang atau apa gitu Saya belum masuk tuh Di kape-kape Nah jadi mereka itulah yang si penari-penari Bali ini diajak Akhirnya dia satu-satunya yang tinggal Yang tinggal di teater kecil Karena dia gemulai sekali Dan ternyata bisa bermain Bisa acting ya Bisa bermain dengan baik Jadi ya itulah saya bilang Dia primadolanya teater kecil Kesayangannya Mas Arifin dia Mas Arifin tuh melatih intensitas kita untuk konsentrasi tuh luar biasa Jadi tuh kalo mau tau tuh Mas Arifin tuh kita lagi main lagi tuh Dia tuh cuma jarak satu meter tuh melototin kita gitu Bayangin kalo kita gak tabah sampe akhir gitu ya Nah jadi kalo saya sih udah tau deh Saya blind aja Gak care ada siapa Pokoknya saya harus konsentrasi sama peran saya gitu Mau ada siapa yang lewat Mau ada siapa yang siapa Gak boleh digubris gitu Jadi memang keras Mas Arifin Tapi itu memang melatih kita untuk disiplin Dan komit Dan kemudian punya tanggung jawab bahwa Kita harus mempertahankan bahan-bahan baik Karena itu tanggung jawab kita sebagai aktor gitu Ratna dan Nano merasa prihatin pada dunia teater yang semakin sepi Perkembangan perfilman Indonesia menempikan seni teater Banyak penggiat teater yang mulai beralih ke dunia film Termasuk kedua guru pasangan suami istri ini Teguh Karya dan Arifin Cenur Di bulan Maret tahun 1977 Atas dasar kecintaan pada seni teater Ratna dan Nano mendirikan grup teater yang diberi nama Teater Koma Nama Koma dipilih dengan harapan teater ini tak akan pernah mati dan berhenti Dalam teater ini Ratna bermain dalam banyak lakon karya Nano Yang juga seorang penulis drama dan sutradara Waktu para orang-orang teater berkiprah ke dunia film Karena film kan dunianya memang sebuah industri gitu Jadi mereka promosinya kan gila-gilaan lebih baik daripada kita gitu Nah saya ingin mempertahankan di teater tetap dan di dunia tari pada saat itu Nah kemudian akhirnya saya udah pasang sama Mas Nando Kita-kita nih bilang Aduh gara-gara Pak Arifin, Pak Teguh bikin film Jadi dunia teater agak sepi Yuk kita bikin teater Nah akhirnya saya bilang Mas Nando Kamu kan bisa ngarang gitu Dan mencetradarai Kemudian yayang juga termasuk tuh Terus ada Saiful Anwar Dari tempat yang lain Lalu ada beberapa teman dari ini Yuk bikin aja Terus Mas Nando bener nih Aku bikin nih, aku punya naskah, aku nyetradarain gitu Mas Nando sih yang memilih Waktu dia bilang koma Terus kita bilang kenapa koma? Ya itu kan tanda baca dia bilang gitu Oh, saya tadinya gini Untang-untang penulis kok pakai tanda baca saya bilang gitu Loh, tanda baca koma itu kan berarti tidak pernah berhenti Selalu ada kalimat lanjutannya, kalimat lanjutan Jadi harapannya dia itu adalah tanda baca Koma itu berarti tidak pernah berhenti Tidak pernah titik Jadi pasti ada lanjutannya, ada lanjutannya Harapannya jadi produksi yang ini pasti akan berlanjut lagi, berlanjut lagi, berlanjut Kita melihat tiga aja Yang pertama adalah tempat harus ada Tempat itu bisa tertutup, bisa tidak tertutup Artinya sebuah gedung atau di luar gedung Itu harus ada Kedua adalah pekerja Pekerja Kalau ada tempat, tidak ada pekerja, siapa yang mengerjakan teater? Kan tidak ada Ketiga penonton Tiga itu saja Jadi Teater akan terjadi kalau ada tempat Ada pekerja, ada penonton Itu semua harus Jadi masalahnya adalah kalau kita Berbuat sesuatu Yang tadi saya bilang Sejauh dia disukai masyarakat Orang akan melihat itu Akan melihat teater Jadi tiga ini saja Dengan adanya tiga bagian ini Teater akan terjadi Mempertahankan sebuah grup teater bukanlah perkara mudah Bersaing dengan film dan layar kaca Dunia teater dianggap kurang begitu menghasilkan Berbagai cara dilakukan untuk terus menghidupkan teater koma Mulai dari penawaran tiket door to door Pengelolaan manajemen yang profesional Hingga segala hal yang berkaitan dengan pertunjukan teater Dilakukan sendiri oleh Ratna Hal itulah yang membuat teater koma Menjadi teater yang amat populer di Indonesia Bahkan salah satu pementasannya di tahun 1986 Opera Julini Mampu memecahkan rekor pertunjukan teater terlama Dalam sejarah teater modern di Indonesia Ya open manajemen sehingga Tapi kan dengan berjalannya teater koma ini Jadi kata open manajemen itu Kan teman-teman yang baru masuk itu kan baru belajar segala macam Jadi saya open itu sama anggota yang sudah 20 tahun bersama kami Anak-anak yang baru dia mau masuk Saya bilang konsekuensi berkal yang masuk adalah ikut aturan main Tata etika daripada teater koma Dan kita tidak berbicara mencari penghasilan di sini Adalah kerja komitmen disiplin Proses belajar itu segala macam itu Itu yang membuat mungkin jadi Kita menjadi sebuah kelompok komunitas yang punya loyalitas teman-teman Tapi ada orang yang secara militan Hidupnya itu dari mulai nol Diabdikasikan, didedikasikan hanya untuk teater Mungkin sampai dia mati Seharusnya contohnya dua suami istri yang luar biasa itu Rianti Arno Dua-duanya Karena apa? Karena kesetiaan dia Dedikasi dia Disiplin dia pada kesetiaan itu Membuat orang lain terharu Respect Sehingga mereka menjadi teman hidupnya Sampai sekarang Jangan dilihat dari soal Finansialnya atau materialnya Walaupun kita bisa bilang Koma itu adalah teater yang paling mampu Secara finansial Dibanding yang lain Paling mampu loh Paling hebat Dalam kumpulin duit dan penonton Kaya makin kaya Kaya Orang miskin makin miskin Malah menyanyi 30 hari Tanpa suara Ditipu habis oleh para petuala Malah membuat lagu Dan menjual titi Balat Pentas teater Koma yang banyak menyajikan sindiran Tentang kondisi sosial politik tanah air Pernah membuat teater ini mengalami masa-masa sulit Saat mereka tidak diperbolehkan bermain Karena dianggap mengangkat lakon yang membahayakan Bahkan dalam setiap pentas mereka Sejak tahun 1978 Hingga 1990 Selalu diawasi Puncaknya Adalah saat opera kecoa Dilarang bermain di Jepang Sebagai nafas teater Koma Ratna dan Nano Tak pernah mundur Jadi mereka walaupun digencet Walaupun direpres Walaupun dimiskinan Dimiskinkan Dia punya teman Hingga akhir hidupnya Yaitu pasangan hidupnya Itu nilainya yang saya bilang tadi Nilai teman itu Nilai cinta seperti itu Mahal sekali Kalau akhirnya orang memilih Tetap di dunia film Ya selain memang secara ekonomi Juga itu lebih bisa menghidupkan Tapi juga ada tantangan-tantangan yang lain Tinggal pilihan saja Tinggal pilihan saja Saya akan menjadi suami yang terbaik Di tengah keseriusannya di dunia teater Ratna juga merambah ke dunia film dan sinetron Banyak judul film dan sinetron yang telah ia mainkan sepanjang karirnya Saya sudah lamarkan si Seruni Karena itu dia tidak ke Saudi Totalitasnya dalam seni peran Totalitasnya dalam seni peran Mampu mengantarkan Ratna Meraih beberapa penghargaan Seperti Pemeran utama wanita terbaik Lewat ajang Festival Film Indonesia Atau FFI Di tahun 2012 Dan di tahun yang sama Ratna juga menerima penghargaan Sebagai pemeran pembantu wanita terpuji Dalam Festival Film Bandung Kesepakatan harus ditepati Anak pertama adalah milikku Mengikuti perkembangan zaman Seniman tak hanya dituntut Bisa kreatif dan memainkan peran yang bagus Kemampuan mengelola kelompok seni Layaknya sebuah perusahaan Juga menjadi faktor penting Untuk kelangsungan idealisme Di ranah inilah Ratna juga menjalankan peran utama Mendukung sang suami Dia cuma ingin hidup Dia tidak pernah mengganggu Tak pernah memaksa Lalu kenapa dia yang dikejar-kejar Bukan mereka Orang-orang yang datang Masih boleh Saya untuk menyutadarai pun tidak berani Ratna juga tidak berani Karena kami tahu Menyutadarai sebuah teater Itu tidak gampang Sama sekali Menyutadarai film saja tidak gampang Apalagi teater Teater kan zret Kalau begok ketahuan begok Jadi kalau tidak benar-benar Punya hati di situ Punya passion dan knowledge Dan pengetahuan Wawasan buat teater Janganlah coba-coba menyutadarai Pasti kurang bagus Mutu Mutu Sudah jelas mutu Dan mutu itu dicapai dengan tanggung jawab Dengan kecintaan Dan tanggung jawab Jadi tidak asal Tidak asal Semua dengan seksama Dikerjakan dengan seksama Dengan sungguh-sungguh Dengan ketulusan Nah itu yang paling penting Yang penting dalam hidup itu yang paling penting Dan mereka adalah Panutan dalam bidang itu Ya semua ada plus minusnya Tapi memang harus dipikirkan Bahwa seniman itu belum bisa memanage Karena siapa sih manajer-manajer yang mau memanage Sudah tidak ada gajinya Akhirnya kita juga yang harus menanggung akibatnya Setelah Leoni Bonis mati Siapa yang bertanggung jawab siapa? Kita bu kita Ini tanggung jawab kita Kita lalai karena terlalu memanjakan Leo Memenuhi apapun yang dia minta Mestinya dicarikan Seperti di Jepang tuh Ada perusahaan menjadi Bapak Untuk selama lima tahun Dia memegang berapa kelompok teater Dia kayak menjadi bapak asuh Jadi produksi dibantu oleh perusahaan besar itu Dan dia menjadikan tempat pertunjukannya gitu Ya harus cari cara memang Kalau semua merongrong pada pemerintah Juga gak akan mungkin bisa Tapi mungkin harus cari cara bagaimana Ada bantuan-bantuan dari private sector gitu Sudah seorang budayawan Karena dia Orang budayawan tuh adalah orang yang Sudah bisa mengubah pikiran Atau mengubah jalan kehidupan orang-orang lain Orang-orang banyak Nah itu telah dia lakukan Sudah sampai ke situ dia Oh actingnya jangan tanya Benar-benar dia primadona Di teater tuh dia primadona banget Sampai sekarang Cintanya pada dunia teater Adalah hal yang membuat Ratna terus hidup Berapa tahun kemudian Teater Koma tumbuh menjadi satu-satunya grup teater Yang masih bisa bertahan Menampilkan pementasan secara konsisten Hingga saat ini Bahkan pertunjukannya Ditunggu publik Dengan tiket yang selalu habis terjual Karena dia akan terus Ratna akan terus Terus berkarya Namanya aja Ratna Karya Kamu tau gak Namanya itu Ratna Karya Majid loh Dia akan terus berkarya Dalam teater Dalam film Dalam TV Sebagai pemain Apalagi sebagai pengelola Itu kan selalu ada Sampai dia mati Pasti Mati baru dia berhenti Berkarya Ratna itu Jagalah Peliharalah Dan tumbuhkanlah Semangat yang luar biasa Semangat teaterikal Karena itu dalam diri kita Dan jangan putus asa Atau jangan menyerah Karena keadaan Atau zaman Menghimpit Anda Teater tidak akan mati Selama hatinya Juga tidak akan mati Udah Saya kalau harus meninggalkan teater Sedih juga tuh Jadi saya kira sih Selama saya masih bisa hidup Dan mampu Teater tetap jadi dunia saya Kan koma terus Kalau jadi titik Bahaya loh Harapan saya sih Mudah-mudahan tidak titik Mudah-mudahan Masih tetap Orang menunggu koma Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.